Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Dr. Rohmatullah selaku Pejabat Dekan Fakultas MIPAUI, Dr. Joko Triyono selaku Wakil Dekan I, Prof. Yoki Yulizar selaku Wakil Dekan II, Prof. Ivan Dini Tribidasari, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Dr. Rohmatullah selaku Pejabat Dekan Fakultas MIPAUI, Dr. Joko Triyono selaku Wakil Dekan I, Prof. Yoki Yulizar selaku Wakil Dekan II, Prof. Ivan Dini Tribidasari selaku Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat. Yang kami hormati narasumber pada hari ini, Dr. Ingcu Imawan MSI, Dr. Yunikris Yuningsi Krisnandi MSC, Dr. Dipo Aldila MSI. Yang kami hormati, para dosen, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul bersama pada hari ini, Kamis 13 Agustus 2020, dalam acara MIPA Talk seri 9 yang bertemakan The Value of Science and the Role of Experts in Crisis Situations. Sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Berikut susunan acara MIPA Talk pada hari ini. Agenda hari ini, diawali dengan pembacaan tata tertib, kemudian dibuka dengan sambutan dari Pejabat Dekan Fakultas MIPA UI, Dr. Rohmatullah. Adapun acara hari ini, akan dimoderatori oleh Dr. Tito Latif Indra, dilanjutkan dengan pemaparan materi 1 oleh Dr. Ingcu Imawan, selanjutnya pemaparan materi 2 oleh Dr. Yuni Kris Yuning Sikris Nandi, kemudian pemaparan materi 3 oleh Dr. Dipo Aldila. Setelah semua pemaparan materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutupan. Adapun tata tertib selama acara berlangsung. Selama acara berlangsung, mikrofon dari peserta akan dinonaktifkan oleh pihak panitia. Bila ada pertanyaan mengenai materi yang disampaikan, dapat disampaikan melalui pesan atau chat meeting kepada panitia Q&A materi 1, 2, dan 3 selama sesi presentasi berlangsung. Mohon agar para peserta tidak menggunakan fasilitas screen sharing maupun attention. Webinar juga dapat disaksikan melalui kanal YouTube FMI PAUI Official. Hadirin yang berbahagia. Agenda pertama yakni sambutan dari Pejabat Dekan Fakultas MIPAUI kepada Bapak Dr. Rohmatullah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati para Bapak, Ibu dosen, para mahasiswa-mahasiswi, dan para peserta MIPA Talk seri 9 ini yang telah hadir dan bergabung pada acara MIPA Talk seri 9 kita pagi hari ini yang merupakan rangkaian kegiatan dari FMI PAUI dalam masa pandemi ini. Gue yang sama-sama kita hormati para narasumber pagi hari ini ada Pak Dr. Cuk Imawan, kemudian ada Ibu Dr. Yuni Krisnandi, dan ada Pak Dr. Dipo Alila yang pada pagi hari ini telah hadir bersama kita dan nanti akan memberikan sharing knowledge-nya kepada kita sekalian. Bapak, Ibu sekalian, Saudara-saudara yang saya cintai, bahwa sebagaimana kita tahu pandemi COVID-19 ini masih jauh dari kata selesai. Walaupun di beberapa belahan dunia seperti misalnya kita baca berita di Rusia maupun di Cina, telah ada vaksin yang sudah mulai digunakan kepada manusia. Dua atau tiga hari lalu, vaksin Sputnik V dari Rusia sudah diuji-cobakan kepada manusia, dan memang kita masih menunggu hasilnya akan seperti apa. Demikian pula vaksin Sinovac dari Cina yang juga sudah mulai diuji-cobakan untuk beberapa sampel, salah satunya beberapa sampel yang ada di Indonesia. Tapi menurut riset yang ada, bahwa setelah vaksin diproduksi, sampai kemudian vaksin itu efektif melindungi dari virus, itu ternyata membutuhkan waktu tidak sebentar. Di dalam studi disebutkan bahwa minimal satu tahun untuk mencapai efektivitas vaksin agar mampu meredam virus yang disebarkan dari penyakit yang ditimbulkannya tadi. Nah, itu menjadi tantangan buat kita, di mana masa yang masih rawan itu, kita harus memproteksi diri kita sendiri, keluarga kita, maupun lingkungan di sekitar kita, agar kita mampu menghindari atau mampu mengatasi kondisi pandemi ini dengan baik dan selamat. Dan pada pagi hari ini ada tiga narasumber yang kompeten yang akan memberikan kita bagaimana material-material, misalnya dari Pak Dr. Cuk Imawan akan menyampaikan bagaimana material nanopartikel bisa atau berpotensi digunakan untuk menyegah penyebaran COVID-19. Demikian pula nanti dari Dr. Yuni Krisnandi akan menyampaikan juga bagaimana bahan kimiaan organik bisa digunakan untuk men-stop atau mengurangi penyebaran dari virus COVID-19 ini. Kemudian yang terakhir dari Pak Dipo Aldila ini akan menyampaikan bagaimana distancing dan early detection itu mampu atau bisa diterapkan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Nah tentu tiga topik ini sebuah rangkaian topik yang saling berhubungan satu sama lain yang perlu kita terapkan walaupun nanti vaksin di tahap pertama itu sudah mulai efektif diuji-cobakan kepada manusia. Jadi seperti saya sebutkan tadi di awal bahwa pada saat awal mula vaksin diuji-cobakan kepada manusia sampai dia betul-betul efektif yang mampu melindungi manusia dari virus ini ya itu masih ada beberapa waktu yang harus dimonitor terus-menerus. Sehingga dalam masa ini kita punya opportunity ya punya kesempatan untuk memberikan solusi lain bagaimana kita bisa menghindari men-stop penyebaran dari virus COVID-19 ini yang sama-sama kita apa namanya kita belum paham secara utuh bagaimana cara menangani pandemi yang saat ini terjadi. Dan perlu saya sampaikan bahwa Mipat Talk series ini akan berlanjut pada Mipat Talk series ke-10 dengan topik-topik yang jauh lebih menarik daripada topik pada hari ini. Dan selaku khos untuk acara ini kami berharap bahwa acara pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua yang sebagai bekal kita bagaimana kita berinteraksi atau kemudian menghindari ya kondisi pandemi yang saat ini terjadi agar kita semua bisa sehat dan selamat. Saya kira demikian dari saya selaku pimpinan di EPUB saat ini saya berharap sekali lagi agar acara pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Selamat mengikuti acara Mipat Talk series ke-9 ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Romatullah atas sambutan yang diberikan. Hadirin yang saya hormati acara hari ini akan dipandu oleh Dr. Tito Latif Indra selaku moderator. Kepada Dr. Tito Latif Indra kami persilakan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di dalam Mipat Talk series ke-9 ini. Dalam rangkaian Mipat Talk series ke-9 akan dilakukan sebuah presenting dari berbagai para ahli. Di sini ada dari fisika bidang imu fisika kemudian dari imu kimia dan matematika. Jadi dengan arti bahwa elaborasi dari bidang Mipat khususnya matematika dan sains bagaimana di dalam menanggulangi atau dalam penanggulangan COVID-19 yang sama-sama kita kita lihat dan kita rasakan sampai dengan saat ini. Di dalam acara pada hari ini akan dipandu oleh pemateri pertama yaitu yang pertama adalah Bapak Doktor Ing Cuk Imawan dari Departemen Fisika FMI PAUI dengan materi pertama yaitu mengenai prospect of nanoparticle as board spectrum antimicrobial agent kemudian untuk sebelumnya kami juga menyapa bahwa di dalam Mipat Talk Series ini selain daripada akses link webinar juga dapat kami juga membuka daripada kanal daripada YouTube FMI PAUI Oleh karena itu marilah kita bersama-sama untuk memulai acara kita ini untuk pertama kali saya akan membacakan daripada profil CV daripada pembicara silakan untuk yang pembicara pertama yaitu Doktor Cuk Imawan Dokter Insinyur Cuk Imawan Dokter Ing beralamat dia sebagai staff pengajar di Departemen Fisika FMI PAUI dengan email sebagai berikut imawan.cuk at gmail.com dengan keahlian di dalam pacuk ini adalah mengenai sensor kemudian fungsional material serta instrumentasi pendidikan yang di pendidikan yang di India pendidikan dari beliau adalah yaitu S1 dari Fisika Universitas Gajah Mada S2 dari Fisika Universitas Indonesia dan S3 dari Electronic and Informatik at EU Berlin Jerman kemudian beliau mempunyai pengalaman yaitu sebagai Best Young Researcher dari Universitas Indonesia kemudian juga pernah mendapatkan foundation yaitu Sasakawa dengan publikasi yang terkait dengan hal ini adalah mengenai The Enhanced Performance of Capacity Type Humidity Sensor Based on ZNO Nanoprot WS2 Nanoseed Heterostructure Sensor and Actuator B Chemical 310 127810 Kemudian juga beliau juga mendeteksi daripada CU plus ion using paper-based silver nanopartikel as calorimeter indikator material science forum 1990 Kemudian juga beliau terdapat jurnal dari fisika tentang sintesis silver nanopartikel using sodium chloride from iron ion detection based of calorimeter and optical di dalam jurnal of fisik demikian sekilas daripada profil daripada dokter Inchuk Imawan untuk selanjutnya kami persilakan kepada dokter Inchuk Imawan kurang lebih selama 20 menit untuk melakukan penyampaian materi jadi 15 sampai 20 menit kepada yang terhormat dokter Inchuk Imawan kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Bapak Dekan Etni PAUI Pak Rahmatullah dan jajaran pimpinan Etni PAUI dan juga para audiens webinar ini selamat pagi semua dan terima kasih atas kesempatannya kita bisa berbagi informasi dalam hal topik besarnya adalah untuk penyelesaian COVID-19 baik tadi sudah dikenalkan saya oleh Pak Tito saya akan menampilkan slide saya dulu pada kesempatan kali ini saya akan memberikan topik yaitu tentang prospek nanopartikel untuk bahan antimikrobial dengan spektrum yang luas seperti kita ketahui bahwa termasuk juga COVID-19 ini adalah bagian dari antimikroba kalau sudah menjalar maka akan merebutkan kita semua dan orang berusaha dengan sekuat tenaga untuk menahan penjalarannya atau juga memberantas atau membunuh virusnya hal yang sangat besar terkait dengan itu adalah apa yang kita alami dengan resistansi dari mikroba atau apa namanya kita salah dalam penggunanya disini saya tidak menerangkan tentang mikrobiologinya karena saya bukan ahli mikrobiologi tetapi saya hanya menampilkan sebagai pengantar bagaimana background yang mendasari kita ingin berpikir menyelesaikan salah satu problem di bidang antimikroba dengan pendekatan lain yaitu pendekatan nanopartikel di slide ini saya tampilkan bagaimana problem terbesar bahwa kasus AMR antimikrobial resistant itu sudah diprediksi oleh WHO ini ditampilkan untuk data prediksi tahun 2050 bahwa kasus AMR itu jauh melebih kasus kematian penyakit-penyakit lain saya vencer dan seterusnya kalau kita lihat sebarannya di dunia ini kita amati bahwa Indonesia itu adalah masuk di daerah biru yaitu memiliki penyebaran yang sangat tinggi dibanding kemudian ada daerah daerah afrika ini juga tinggi dan seterusnya jadi tidak ada satu wilayah pun di dunia ini yang tidak memiliki problem antimikrobial resistant jika kita mengalami problem ini apa risikonya bahwa resistansi bakteri misalnya kita ambil itu kebanyakan adalah disebabkan di bidang pertanian mengapa demikian karena para petani atau perternak ingin sekali menghasilkan produk yang sangat unggul dan cara yang dilakukan salah satunya adalah dengan memberi antibiotik yang kadang berlebihan baik kepada tumbuhan maupun kepada hewan terutama kepada hewan kita ingin contoh misalnya ayam sapi ingin cepat tumbuh sehat gemuk maka biasanya diberi antibiotik problemnya sekarang adalah antibiotik yang berlebihan ini akan mencemari lingkungan lewat fesis dari hewan tersebut atau terbawa oleh daging dari hewan tersebut yang akhirnya juga dikonsumsi oleh manusia dengan air kalau misalnya bakteri-bakteri yang ada yang menyebar tersebut dia sudah resisten terhadap antibiotik maka saat kita mengkonsumsi atau kita kontak dengan hewan tersebut dia akan masuk di tubuh kita dan dia akan resisten dengan obat-obatan yang tersedia di pasar akibatnya apa kita akan sakit kemudian obat tidak mempan lagi dengan demikian maka biasanya perusahaan farmasi akan berusaha terus riset terus untuk menghasilkan obat-obatan antibiotik yang lebih baru lagi dan tidak resisten terhadap bakteri yang ada dan ini pendekatan ini akan saling berpaju antara kecepatan resistansi dan kecepatan dalam menghasilkan obatnya mengapa hal ini terjadi kalau kita lihat mekanisme yang ada bahwa antibiotik itu bisa berfungsi misalnya adalah dia lewat masuk lewat dinding sel kemudian dia juga bisa lewat membran sel kemudian dia juga mempengaruhi isi sel metabolismenya terganggu dan seterusnya proses seperti ini itu secara sederhananya dipelajari oleh si bakteri dan dia akan berusaha mempertahankan diri karena dia makhluk grup juga sehingga membuat dia akan berusaha menghindar atau tidak mempan lagi kalau dikasih antibiotik yang sama maka itulah yang menyebabkan bakteri tersebut menjadi resisten dan ternyata sifat resisten ini akan ditularkan secara genetik saat dia berbiak saat dia membelah diri sehingga semakin banyak kasus resistansi dan akibatnya tadi semakin kita harus berpacu untuk membuat antibiotik yang baru ini ada peta bagaimana resistansi dari bakteri bahwa kalau dia sudah resistan maka dia bisa ngeblok tidak antibiotik tidak bisa masuk lagi lewat dinding selnya dan kalau masuk pun dia bisa mengeluarkan dengan eksikpamnya dan di dalam selnya dia juga bermutasi sehingga antibiotik tersebut tidak bisa merusak metabolismenya pendekatan yang lain saat ini sangat gencar dilakukan orang yaitu dengan pendekatan nanoteknologi mengapa hal ini bisa dilakukan seperti kita lihat di literasi literasi nanoteknologi bahwa material kalau sudah ukurannya diperkecil menjadi nano 10 pangkat minus 9 nanometer ordernya maka akan memiliki sifat kimia fisika yang berbeda kalau material itu ukurannya besar sifat yang berbeda ini ternyata setelah banyak diteliti orang dia bisa dimanfaatkan sebagai bahan antibiotik dengan demikian maka pasti mekanismenya akan berbeda karena ini adalah material lebih cara fisik kalau bahan-bahan antibiotik yang dikembangkan itu adalah material biologinya dengan kata lain maka mekanisme untuk menjadi bahan antibiotik caranya akan berbeda dari literasi yang ada kita bisa mempelajari bahwa bagaimana nanopartikel bisa menjadi bahan antimikrobial dan kalau kita kumpulkan literasi-literasi tersebut maka saat ini paling tidak itu nanopartikel bisa digunakan sebagai bahan antimikroba untuk mengontrol untuk membunuh semua jenis antimikroba bisa virus bakteri protozoa fungi begitu juga untuk mengontrol vektornya misalnya adalah pembawa jenis-jenis hewan pembawa infeksi itu juga bisa terkontrol dan dibunuh oleh nanopartikel potensi inilah yang membuat para riset berbondong-bondong untuk apa namanya mengeksplorasi topik ini yang menjadi kunci sekarang adalah bagaimana membuat nanopartikelnya dan kriterianya seperti apa agar dia bisa aktif berfungsi sebagai bahan antimikroba literasi menunjukkan kalau kita kumpulkan bagaimana mekanisme nanopartikel sebagai antimikroba paling tidak ada tiga mekanisme yang bisa kita pelajari yang pertama adalah nanopartikel itu sendiri atau ini misalnya nanopartikel itu sendiri karena ukurannya yang kecil dan aktif dia bisa menerobos dinding sel dan membran sel sehingga setelah dia masuk di dalam sel pertama adalah dindingnya rusak kemudian saat dia masuk dia akan bereaksi dengan material-material yang ada di dalam sel dan ada dua mekanisme yang telah dibelajari orang yaitu adalah mekanisme ROS kemudian yang kedua adalah dia bisa melepaskan ionnya hal itu bisa terjadi juga di luar dinding sel saat nanopartikel itu dia dekat dengan bakteri misalnya dia bisa melepaskan ionnya dan ion itu bisa masuk dan kemudian akan memicu reaksi ROS dan akhirnya dia juga merusak isi sel atau di luar dia sudah bereaksi ROS kemudian dia akan bisa membunuh nanopartikel karena ada hasil reaksi ROS adalah H2O2 yang beracunnya ini adalah tiga mekanisme yang saat ini sudah di pahami orang dan dikelompokkan bagaimana cara nanopartikel bisa mengendalikan antimikroba atau bagaimana nanopartikel bisa membunuh antimikroba sekarang setelah kita tahu bahwa nanopartikel itu adalah mempunyai potensi yang luar biasa dalam hal untuk mengendalikan dan membunuh mikroba maka kita berpikir bagaimana cara membuat nanopartikel secara garis besar nanopartikel itu bisa disintesis dengan cara kimia kemudian juga dengan metode fisika bisa atau dengan metode biologi yang biasa dikenal dengan biosintesis secara kimia berarti adalah kita apa namanya mensintesis nanopartikel biasanya dari wujud ionnya kemudian terus kita reaksikan dengan reagen-reagen yang apa namanya yang sesuai untuk menghasilkan nanopartikel dengan ukuran dan bentuk tertentu kemudian kalau cara fisika banyak cara di situ salah satunya di sini misalnya adalah dengan laser ablasi di sini contoh misalnya kita mempunyai plat metal kemudian kita kasih cairan di sini maka saat kita tembak laser akan terjadi ablasi muncul plasma di situ maka terjadilah pertumbuhan nanopartikel dalam hal ini di sini bentuknya adalah langsung koloid di sini dan dengan cara biologi biasanya kita menggunakan ekstrap dari pulih tanaman atau memanfaatkan mikroorganisme untuk membentuk nanopartikel nanopartikel yang biasa digunakan material yang biasa digunakan untuk nanopartikel di dalam antimikroba ini biasanya adalah metal atau metal oksida dan untuk saat ini memang yang sedang gencar dipakai itu adalah nanopartikel pera mungkin alasannya adalah nanopartikel emas mahal pera itu lebih murah dan memang pera itu toksitasnya jauh lebih tingginya dan dia lebih stabil karena dia bagian dari bentuk nanopartikel yang dihasilkan biasanya bermacam-macam tergantung dari kita ingin mendesain seperti apa dan kita harus memilih bagaimana metode sintesisnya pakai kimia metode fisika atau biosintesis dan parameter preparasinya kita harus setting sehingga akan menghasilkan ukuran dan shape tertentu untuk kebutuhan aplikasi tertentu baik saya akan tampilkan beberapa hasil riset dari grup kita oh ya saya tadi lupa bahwa kami adalah bagian dari riset grup di bio nanoteknologi sehingga disini adalah kumpulan dari orang-orang fisika kimia dan biologi untuk bersama-sama melakukan penelitian dan menghasilkan sebuah produknya disini akan saya tampilkan beberapa hasil dari produk kami yaitu kita berhasil membuat sebuah tisu dari kertas yang disitu sudah kita tumbuhkan nanopartikel di dalamnya ini tisunya adalah dia warnanya putih kemudian kita gunakan propandiol dan kita lakukan sintesis kimia di atas tisu tersebut maka kita dapatkan nanopartikel dan ini adalah beberapa wujudnya warna ini menunjukkan karena kita namanya ini nanopartikel perak warnanya adalah kuning dan perubahan warna bisa menunjukkan kepadatan dari nanopartikel atau bisa menunjukkan ukuran dari nanopartikel yang disini adalah ukurannya memang berbeda tapi sedikit tapi kepadatannya berbeda jauh yang PG ini sedikit ini menengah dan ini sangat padat ini adalah hasil karakterisasinya kita lihat bahwa nanopartikel mempunyai fenomena fisika yang namanya LSPR dan kalau kita ukur menggunakan UV spektrometer maka akan ada absorpansi spesifik dari LSPR di sekitar 400 sampai 500 dan ini kelihatan muncul di sini kalau dia papernya biasa kertas tisumnya dia tidak ada absorpsi spesifik setelah kita kasih nanopartikel kita tumbuhkan di serat-serat tisu ini ada kelihatan spesifik LSPR di daerah 420-an nanometre hasil foto bahwa ini adalah serat dari kertas tersebut kemudian di sini ada bintik-bintik nanopartikel perak yang nempel di permukaan serat dan tisu dan setelah kita uji dengan bakteri Aureus dan E.coli kita lihat kalau misalnya dia adalah kertas kosong tanpa nanopartikel dia tidak bisa membunuh bakteri kemudian yang ini ada nanopartikelnya dia bisa membunuh bakteri kelihatan di sini ada cincin terangnya artinya bakteri di sekitar kertas ini akan mati tidak bisa tumbuh begitu juga yang kertas kedua dan ketiga ini untuk yang E.coli juga begitu jadi artinya bahwa nanopartikel hasil sintesa kami ini bisa berfungsi untuk membunuh bakteri gram positif dan gram negatif kalau kita lihat ukurannya ini kita untuk PG60 ini adalah sekitar 6 nanometer PG80 ini adalah 8 nanometer dan PG100 ini adalah 10 nanometer jadi kecil sekali di sini sehingga dia aktif seperti kita ketahui di literasi-literasi dan penelitian bahwa semakin kecil ukuran nanopartikel di bawah 20 dia akan sangat reaktif sebagai bahan antimikrobial bahkan harapannya orang adalah di bawah 10 karena itu menunjukkan aktivitas yang sangat tinggi ini adalah sintesis cara kimia kita juga melakukan sintesis secara fisika yaitu dengan laser aplasi di sini kita menggunakan material lain yaitu kita menggunakan material ZN sink kita ablasi kemudian dihasilkan nanopartikel di sini kita karakterisasi dengan TEM transmission electron mikroskop kita dapatkan nanopartikel seperti ini ukurannya cukup besar di sini sekitar ada yang apa namanya 50an nanometer bahkan ada yang dekat-dekat 100 nanometer di sini habis itu kita uji dan ini uji yang lain kalau tadi dia adalah uji di disk di sini kita counting berapa banyak koloni nanopartikel setelah diberi berapa banyak bakteri setelah diberi nanopartikel kalau tanpa nanopartikel maka bakteri koloni jumlah koloninya adalah sekitar 15 setelah ada nanopartikel di sini konsentrasi nanopartikelnya kita variasi dalam persen dia akan koloninya akan drop turun dan turun terus cukup kelihatannya sampai 20% dari konsentrasi cairan di situ itu sudah bisa membunuh hampir semua bakteri tidak perlu kita lebihkan ke 25 atau 30 metode selanjutnya ini adalah tunggal ZNO nanopartikel kita modifikasi ZNO nanopartikel dengan besi nanopartikel besi caranya adalah kita buat dua step yaitu ZNO kita aplasi ZN kita aplasi menghasilkan ZNO kemudian step yang kedua cairan yang sudah ada ZNO nanopartikelnya ini kita lakukan ablasi untuk FE dan kita berharap maka FE-nya itu akan mempengaruhi ZNO dan ini adalah hasilnya kalau ZNO saja kita lihat larutannya bening agak ke abu-abuan tergantung konsentrasi ZNO-nya dan kemudian kalau kita tambah FE maka larutannya berubah warna dan dalam penelitian ini kita dapatkan bahwa FE ternyata adalah mendoping ZNO bukan berdiri sendiri kalau kita lihat karakterisasi foto tim-nya disini adalah ukurannya dia sekitar 50 nanometer ini ZNO murni kalau sudah ada FE dia berubah ini berubah berubah tergantung banyaknya FE disitu kalau kita lihat bentuk fisiknya hampir secara garis besar itu adalah sama dan setelah kita karakterisasi dengan strukturnya dengan alat-alat lain ternyata ini adalah jenisnya doping bukan nempel tetapi adalah dia masuk di ZNO-nya kemudian kita karakterisasi untuk dengan bakteri stabil logokus arius kita lihat disini sebagai standarnya hanya air saja bakteri kita tumbuhkan disini maka kita hitung pertumbuhannya pertumbuhan koloinin untuk air segini kemudian untuk FE dia adalah seperti ini setinggi ini kemudian kalau kita kasih ZNO saja maka dari jam ke 0 disini hitam kemudian jam ke 12 dia sudah turun koloninya tapi kalau misalnya ZNO-nya itu kita doping dengan FE maka dia akan semakin cepat turunnya dalam 12 jam dia sudah sekitar 2,5% sekitar tinggal 30-an persen koloni yang tersisa artinya apa bahwa ZNO FE DOP ini dia berfungsi dengan bagus untuk membunuh S.Aureus maaf Pak Cuk waktunya 3 menit lagi ya terima kasih Pak yang terakhir disini kita tadi sudah mensintesis nanopartikel dengan cara kimia kemudian dengan metode fisika dan ini dengan metode biologi kita gunakan ekstrak diospiros diskolor wil bahwa nanopartikel yang kita sintesis adalah perak disini kita lihat ada karakter dari peraknya LSPR perak di sekitar 420-an disini kalau dia itu adalah perak nitratnya kita berkursornya pakai perak nitratnya perak nitratnya adalah spektrumnya seperti ini dia tidak ada LSPR di sekitar 420 kemudian kalau yang hitam ini adalah dia ekstraknya dia ada absorbansi tapi di daerah UV di 300 nanometer tapi setelah dia mensintesis ion silver maka tumbuhlah menjadi nanopartikel silver dan munculah efek RSPR dan kita bisa amati pada spektrum panjang lombang 420 akan muncul absorbansi yang tinggi dan ini adalah warna dari cairan yang kita pakai ini adalah ekstraknya kemudian ini agno3 setelah dia terjadi biosintesis terjadi nanopartikel perak dia akan berubah warna seperti ini kalau kita hanya visual tidak bisa membedakan apakah ini karena campuran antara ekstrak dengan agno3 atau sudah terjadi nanopartikel maka untuk meyakinkan bahwa itu muncul nanopartikel kita lakukan karakterisasi dengan UV vis spektrometer hasil foto time-nya kita lihat disini terjadi nanopartikel dengan ukuran yang cukup kecil sekitar tiga puluhan nanometer dan ini uji dengan bakterinya kita lihat dia akan membentuk lingkaran bening yang artinya dia berfungsi dengan baik untuk menjadi bahan antimikrobat baik itu adalah presentasi dari saya muka-muka bisa memitu dan menginspirasi para audiens bahwa ternyata kita mempunyai alternatif pendekatan untuk menjadi bahan antimikroba tidak saja sebagai kita pakai jalur rutin konvensional yaitu menciptakan antibiotik dari bahan-bahan apa namanya biotik atau kita apa namanya untuk virus misalnya adalah kita membuat vaksin vaksin tetapi alternatif dari fisika adalah kita membuat nanopartikel yang ternyata hanya satu nanopartikel saja dia bisa memiliki spektrum untuk membunuh berbagai mikroba dengan cukup baiknya yang menjadi konsen selanjutnya adalah bagaimana formula dosisnya kalau ini diterapkan di manusia dan bagaimana dampak lingkungannya kalau ini diterapkan walaupun demikian beberapa produsen kelihatannya sudah memasarkan bagaimana produk-produk nanopartikel ini bisa membantu sebagai alternatif atau bahkan pendekatan baru untuk bahan antimikroba saya kira cukup presentasi saya dan terima kasih saya kembalikan ke moderator baik terima kasih pada dokter bapak dokter cuk imawan yang telah memberikan materi yang sangat impresif sekali mengenai bagaimana nanopartikel material ini bisa membantu pencegahan virus corona pada awal presentasi Pak Cuk tadi telah disebutkan bahwa sebagai latar belakang di dunia ini memang kasus ANR atau antimikrobial asisten artinya yang sudah diprediksi WHO itu sampai dengan tahun 2050 artinya dengan virus perkembangannya ini virus corona ini akan melebihi kematian daripada penyakit-penyakit lainnya sehingga Indonesia termasuk bagian dari benua Asia yang terlihat berwarna sangat biru tadi sehingga yang paling tinggi yang diikuti oleh Afrika kemudian juga disebutkan bahwa tingkat risiko artinya resistansi dari bakteri ini diakibatkan pula oleh perkembangan di dunia produksi pertanian atau produksi daripada antibiotik yang dimanfaatkan oleh bidang petani peternak sehingga akan pada saatnya pastilah akan berlebihan baik itu dari tanaman kemudian juga lewat hewan yang diternak sehingga yang seperti apa yang kita namakan siklus gitu ya siklus atau rantai makanan dimana manusia juga akan melakukan konsumsi daripada daging ataupun sayuran akan masuk ke dalam tubuh kita sehingga muncullah penyakit-penyakit yang ada gitu ya sehingga kunci daripada ini adalah kecepatan daripada resistansi yang ditimbulkan serta kecepatan membuat obat dari perusahaan farmasi yang ada sehingga di dalam penelitian Pak Cuk ini melakukan penelitian tentang nanotehnologi bagaimana materi dari fisika ini yang sangat kecil yang memiliki sifat kimia fisika yang bentuknya itu sangat kecil dapat dimanfaatkan sebagai antibiotik untuk penyakit ini jadi artinya tadi dalam pemaparan pacuk itu ada tiga daripada mekanisme yang ada jadi ada nanopartikel itu sendiri menembus dinding sel kemudian juga ada mekanisme lainnya seperti ROS yang akan melepaskan ion terjadi juga di luar dinding sel kemudian penelitian dari hasil grup dari Pak Cukimawan itu telah menghasilkan sebuah produk yaitu berupa tisu yang ada di dalamnya itu kandungan nanopartikel sehingga didapatkanlah bagaimana tisu tersebut efektif di dalam membunuh atau mengurangi daripada bakteri-bakteri yang ada yang dicobakan kepada tisu tersebut dengan metode laser abrasi kemudian dengan metode besi seperti tadi serta metode biologi yang dilakukan sehingga penelitian daripada nanopartikel ini sangatlah penting bagi membantu pencegahan virus corona yang akan berkembang nantinya seperti itu sehingga penelitian ini perlulah kita perhatikan kemudian juga kita implementasikan selanjutnya demikian untuk daripada pemaparan pertama dari ringkasannya untuk selanjutnya apakah sudah siap untuk pemaparan berikutnya yaitu yang tidak kalah penting seperti ini untuk pemaparan berikutnya adalah materi dari Ibu Dr. Yuni Isnandi seperti itu ya Ibu Yuni ini akan memberikan materi tentang porous inorganic frameworks as antiviral surfaces their prospect to stop COVID-19 spreading jadi penelitian Bu Yuni ini secara kimia tentunya sangat sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pak Cuk Imawan cuman memang di dalam bidang kimia seperti ini jadi tadi kita memperoleh dalam fisika dan sekarang bagaimana peranan daripada ilmu kimia di dalam ini ya pencegahan virus corona ini lewat bahan anorganik seperti itu kepada Ibu Yuni apakah sudah siap untuk ini ya di dalam ruangan ini Bu Yuni belum hadir Pak tadi baik jadi di dalam MIPA talk series kali ini jadi selain daripada Pak Cuk tadi juga ada dua pembicara selanjutnya yang yaitu dokter Yuni Kris Nandi kemudian setelah dokter Yuni Kris Nandi nanti akan ada pemaparan pula bagaimana ilmu matematika seperti itu ya ilmu matematika ini bagaimana memprediksi penyebaran pemanfaatan data insiden lapangan dan prediksi ke depan daripada virus corona baik untuk pembicara kedua saya kira saya kira kepada ibu dokter Yuni untuk bisa melakukan penayangan bahan presentasinya dipersilakan terima kasih ya saya terima kasih Pak saya akan coba share ya akan saya bacakan dulu bu profilnya ya apakah sudah terlihat ya Pak ya bisa ya baik Bu Yuni Kris Yuningsi Kris Nandi ya itu merupakan dosen ya sekaligus peneliti di Departemen dari Ilmu Kimia Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Tanah Alam dia juga merupakan member dari Indonesian Young Academy of Science ILMI kemudian HKI RSC Royal Society of Kimia and Easy pendidikan beliau adalah dari Departemen Kimia tahun 97 kemudian S2 beliau di Australia International of South Wales tahun 2001 serta S3 beliau PhD dari University of Aberdeen tahun 2004 kemudian juga beliau melakukan postdoc di Jerman selama tahun 2007 sampai dengan 2009 penelitian-penelitian dilakukan oleh Bu Yuni ini mengenai material chemistry for energy and environment khususnya mengenai sintesis modifikasi karakteristik of geolite dan diadar porous material for application of catalyst adsorbent sensor dan lainnya sekarang ini beliau ini telah di dalam penelitiannya yaitu tentang heterogenis catalyst for biomass conversion to fine chemical mesophorus karbon and exploration of natural mineral as source for zeolite sintesis demikian profil singkat dari Dr. Yuni Chris Yuni Chris Nadi kepada selanjutnya untuk Ibu Dr. Yuni dipersilakan melakukan presentasi antara 15-20 menit kepada Ibu Yuni kami persilakan terima kasih Pak Dr. Dr. Sito atas pertanyaannya terima kasih juga kepada FNIPA yang sudah berkenan mengundang saya untuk dapat sharing pengetahuan dan juga belajar di sini di webinar NIPA ini dan juga kepada para peserta yang sudah hadir dan bersedia mendengarkan presentasi dari saya saya akan menyampaikan presentasi ini adalah mengenai prospek dari material unorganic berpori sebagai bidang yang antivirus terutama itu sudah banyak dilakukan penelitiannya banyak paper juga yang sudah membahas itu dan tentunya masih belum banyak yang membahas mengenai prospeknya untuk mencegah penyebaran dari virus corona atau covid-19 yang kita tahu memang baru mulai sekitar awal akhir tahun lalu atau awal tahun sehingga outline dari persentase saya adalah seperti ini kita mulai tadi mungkin Pak Cu sudah membahas panjang lebar mengenai nanoparticle terutama nanoparticle AG dan juga DNO maka saya akan mulai dulu dengan koronavirusnya walaupun hanya sedikit karena seperti juga Pak Cu saya bukan sama sekali bukan orang biokimia ataupun yang berinteraksi dengan makhluk hidup yang sangat tercil bukan makhluk hidup ya tapi sesuatu yang sangat tercil ini masuk virus tapi sejak tahun 2019 akhir tahun 2019 memang sebenarnya kita menjadi banyak perubahan karena ditemukannya koronavirus yang dikenal sebagai COVID-19 atau juga virusnya SARS-CoV-2 berdasarkan informasi dari CDC pasien ini mereka mempunyai problem yang sangat berat di penafasan seperti mirip dengan flu dan sampai saat ini walaupun kita mendapatkan kabar gembira bahwa vaksin sudah mulai ditemukan di berbagai negara termasuk yang di Indonesia tapi masih dalam uji klinis tahap 3 mendapatkan Indonesia berarti Januari 2021 mudah-mudahan vaksin itu ditemukan tapi tadi seperti Pak Dekan bilang bahwa sambil kita menunggu vaksin kita tidak bisa tinggal diam karena disini corona virus ini maka kita bisa lihat dulu sebetulnya apasih dia sehingga bagaimana kita bisa membantu mencegah penyebarannya dengan pengetahuan yang kita miliki dan disini pengetahuan yang saya miliki saat ini adalah mengenai material anorganik terutama yang memiliki pori-pori jadi terutama yang menjadi penting adalah bahwa corona virus itu adalah virus yang memiliki amplop atau envelope yang terdiri dari lipid belayer ada membran ada envelope dan ada spike nah ini yang kemudian bisa dipercaya apabila amplop ini dirusak atau layer ini dirusak maka kita bisa membantu menahan penyebarannya jadi memang ini yang kemudian dijadikan berbagai didadikan dasar untuk berbagai penelitian yang dilakukan secara cepat pada saat-saat ini kemudian bagaimana pula penyebarannya penyebarannya itu karena dia menyerang pernafasan maka penyebarannya itu transmisinya menjadi penting apakah dia melalui droplet ukurannya lebih dari 5 mikron jadi dia cukup besar atau ketika dia berubah menjadi suatu kumpulan virus yang kecil dimana ukurannya kurang dari 5 mikron nah ini yang kemudian kita sudah banyak heboh informasi mengenai apakah koronavirus itu adalah airborne transmission atau bukan dan lain-lain tapi melihat dari hal seperti ini kalau dia airborne maka terbentuk aerosol maka virus itu dia akan bisa ditemukan dalam keadaan yang kondisinya adalah hidrofilik atau suka dengan air ini hal-hal ini yang kemudian menjadi penting untuk kita bisa seliti kira-kira material apa sih yang dapat menahan penyebarannya dan juga karena kita tidak punya informasi mengenai SARS-CoV-2 ini tapi kita bisa reflect ke belakang virus ini termasuk keluarga yang mana dan ternyata sudah ada dua jenis virus lain yaitu SARS keburung dan juga MERS yang ada di timur tengah yang keluargaannya cukup dekat dengan SARS-CoV-2 ini sehingga penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap pencegahan virus SARS dan MERS ini menjadi penting juga untuk menjadi dasar pengembangan dari pencegahan penyebaran virus SARS-CoV-2 ini kemudian kita masuk ke tadi material apa sih yang kita bisa pakai untuk membantu pencegahan virus tersebut supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita terutama mungkin dari saluran pernafasan tentu kita harus memikirkan bahwa material tadi tidak boleh berbahaya kepada tubuh kita walaupun memang kita tidak melakukannya untuk menjadi obat tapi kalau kita pakai material yang kemudian selalu berinteraksi dengan badan mungkin ada resiko dia masuk dan juga harus ramah lingkungan dan tentunya harus murah karena memang harus bisa di produksi secara mafal dan bisa dipakai oleh banyak orang kemudian beberapa alternatif yang mungkin tadi Pak Cu sudah menyampaikan mengenai manal material sebagai active agent dan itu memang masih primadona dari sampai sekarang tapi juga kita bisa melirik alternatif lain seperti material berpori dan bahkan material berpori yang bisa kita temukan di lingkungan alam kita idealnya kalau misalnya ingin material berpori maka tentunya inginnya adalah material berpori yang aktif mempunyai sisi aktif semua seperti disini ada riset mengenai poros gold nanopartikel atau mereka bilang PO GMP disini semuanya dia aktif dia bisa deaktifasi si virus berdasarkan gambar gambar disini tapi untuk membuat nanopartikel emas yang berpori ini itu tidaklah mudah saya rasa penelitian Pak Cu juga sudah bertahun-tahun menghasilkan data yang bagus tadi untuk saat ini berarti kenapa dia harus berpori harus poros karena dia akan memberikan ruas area yang tinggi dan juga dia akan memungkinkan adanya zat aktif yang terpisah kita terpisah kita sehingga fans untuk bertemu dengan influenza virusnya bisa lebih banyak terutama ketika dia dibentuk semua droplet yang kecil tujuannya untuk merusak tadi amplop dari si virus tersebut atau mungkin nanopartikelnya dimodifikasi misalnya seperti itu nah ini untuk skala penelitian itu sangat menjanjikan tapi tadi ketika kita harus skala besar maka hal ini akan agak sulit maka kemudian ditawarkan bagaimana kalau digunakan material berpori yang bisa menjadi pendukung atau support atau matrix dari aktif dari aktif material yang ada tadi nanomaterial yang sudah disintasi sebelumnya atau mungkin dia sendiri bisa punya sisi aktif yang memang sudah terbentuk di dalam strukturnya disini saya akan mencoba membahas atau menyampaikan beberapa hal yang sudah dipublikasikan di cara saintifik dari empat material yang ada yaitu kita mulai dari dua dari bahan alam yaitu bentonit dan geolit kemudian ada karbon dalam struktur dan yang terakhir itu adalah mengenai metal organic framework atau moh yang saat ini pun sedang berkembang pesat apa namanya penelitiannya bentonit itu adalah mineral alam yang kita mungkin akan sering familiar dengan kata tanah lempung atau clay dia adalah keluarga dari alumina silikat yang bermestuk daun silo silikat berlapis-lapis dan kunci dari kekakatan bentonit adalah dia mempunyai interlayer di sini yang apa namanya yang bisa diisi oleh kation yang bisa keluar masuk dan juga air hal ini bisa menyebabkan dia menjadi swelling bisa mempunyai kemampuan untuk tukar kation dan hal ini disebabkan karena si kerangkanya mempunyai muatan negatif hal ini juga menjadi penting kenapa bentonit banyak dipakai untuk menjadi matrik inkorporasi dari nanopartikel atau spesi elektroaktif karena dia tidak mahal clay itu atau tanah lempung itu cukup murah tidak beracun karena sudah sering juga dipakai untuk obat sakit perut misalnya karena dia mempunyai daya serat yang tinggi dan dia biokompatibel ini kuncinya kenapa dia bisa seperti itu tadi dipakai untuk bisa memasukkan nanopartikel ini maka struktur atau framework bentonit yang bermuatan negatif itu menjadi daya tarik untuk si nanopartikel yang biasanya di sintesis awalnya itu dia precursornya adalah kation itu bisa masuk ke dalam rongga tadi dan kemudian menukarkan kation yang ada dalamnya lalu cara untuk membuat menjadi lebih kecil itu bisa digunakan physical grinding lalu dilanjutkan dengan heat acid treatment pertukaran kation spilaring kemudian juga membutuhkan micro dan nanokomposit hal yang kemudian jadi anda tanya adalah apakah bisa RNA dari virus atau envelope dari virus bisa memang akan bisa dirusak oleh tanah lempung ini maka memang harus dilihat bagaimana proses asopsi atau proses protein tersebut pada tanah lempung nah disini dilihat bahwa memang ada dua pendekatan bisa kita mengatur pH-nya dimana kalau pH itu dia akan sesuai dengan isoelektrik dari protein yang ada kenapa protein karena RNA itu dia asam nukleat itu komposisi dari protein itu akan banyak yang terasap dan mengendap tapi kita juga bisa memainkan apabila memang tidak ingin tergantung dengan pH maka kita bisa memberikan ekstra energi dan juga elektromagnetik sehingga memang tidak tergantung oleh pH sehingga kalau melihat dari segi molekulernya sebetulnya interaksi antara akan nukleat ataupun dari protein itu dengan struktur yang bermuatan negatif dari bentonit itu cukup sederhana kita bisa melihat apakah dia adalah interaksinya secara fisik berdasarkan gaya van der Waals dan juga interaksi molekuler seperti ikatan hidrogen dan juga ikatan yang non-hidrogen dari gugus organiknya atau dia bisa lebih kuat lagi secara kinisopsi dengan melalui elektrostatik ataupun ikatan elektromagnetik dasar ini sebetulnya yang kemudian menjadi apa namanya acuan untuk para scientist di bidang foros material yang apa namanya mencoba mengeksplore bagaimana bisa kita merusak si layer dari protein pada virus seperti disini ada apa namanya contoh ya di mana clay atau tanah lempung yang mempunyai struktur layer tadi dieksfoliasi menjadi pelat pelat tipis yang sangat tipis berukuran nano dari sisi likas nah disini kemudian dimodifikasi sehingga mempunyai gugut hidroksil lalu kemudian disini dikasih surfaktan lalu di challenge untuk dicoba apa namanya menginhibisi apa namanya virus nah disini terlihat bahwa komposisi dari NSP ataupun pelat pelat silika berukuran nano dengan surfaktan menjadi penting ya karena ternyata memang yang menjadi beraktifnya itu sebetulnya bukan hanya CNSP tapi juga surfaktan disini kita melihat bahwa ketika NSQC dimana surfaktan itu NSP 30% dan surfaktan 70% maka kita bisa lihat di ICVC ataupun konsentrasi inhibisi 50% itu lebih unggul A30 dibandingkan A50 ini yang bisa dilihat lalu kemudian untuk bentonis banyak hal yang sudah diteliti tapi kuncinya itu bahwa tujuannya adalah bagaimana nanopartikel bisa ataupun zat aktif bisa menempel dengan baik pada sisi layer bentonis lalu kemudian juga mungkin tereksfoliasi lalu kemudian kombinasi kompon itulah yang akan merusak dari protein pada RNA si virus selanjutnya saya akan membahas grup yang lebih kompleks dari alumina silikat itu yaitu geolid dimana kalau bentonis adalah masuk grupnya filosilikat dia berbentuk layer berbentuk daun maka geolid adalah bentuk yang paling lengkap dari alumina silikat yaitu tekto silikat disini bentuknya dia ber tiga dimensi contohnya adalah silat metilolid disini geolid alam sama dengan bentonis dia adalah material yang sangat berpori dan pori-porinya juga dia teratur ukurannya kemudian punya muatan negatif di parsial negatif di kerangkanya nah ini apa nanya beri keuntungan karena umumnya ya zakat yang toksik seperti logam radiasi itu biasanya bermuatan positif sehingga geolid dapat menarik data tersebut masuk ke dalam porinya lalu kemudian diserap ya disitu dan kita bisa lakukan sesuatu apakah kita mau absorsi saja atau kita mau melakukan langkah lebih lanjut yaitu kita misalnya merusak atau mengubah dari yang berbahaya menjadi yang tidak berbahaya nah untuk di aplikasi di biomedis sebetulnya geolid sudah banyak sekali apa namanya penggunaannya mungkin yang relevan dengan antivirus itu disini belum selalu jelas tapi disini dia ada antibacterial agent nah disini kita bisa kembangkan dia si geolid ini ketika kita memberikan aktif zat aktif yang tepat yang bisa memang merusak si entelopsi virus maka kita bisa memanfaatkan dia sebagai anti viral agent nah kenapa dia seperti itu nah contohnya disini adalah ketika ada yang meneliti bagaimana si geolid digunakan untuk menjadi inhibisi ada pertumbuhan virus herpes kemudian juga adenovirus atau enterovirus jadi dosis memang perlu diperhatikan disini kelihatan bahwa ketika jumlah geolidnya bertambah maka kemampuan inhibisinya meningkat dimana jumlah virusnya secara kolonik virusnya dia menurun tetapi memang masih ada problem karena si geolid ini dia ketika ada di alam apalagi tidak bisa ditemukan dalam keadaan nano jadi kita harus berupaya untuk jadi targetnya memang bukan untuk membuat nano geolid tetapi pori-pori dalam geolid itu biasanya ukurannya 2 nanometer maksimum itu yang menyebabkan dia bisa menjadi tempat atau sangkar dari nanomaterial yang bersifat antivirus berikutnya adalah karbon nanomaterial karbon sendiri mungkin kita banyak menemukan grafit atau karbon aktif itu bentuknya dia ber layer-layer yang sekarang sedang menarik dimanfaatkan dan diteliti adalah grafen dimana grafen itu adalah mengambil satu lapisan dari karbon nah grafen ini bisa dipakai sebagai tempat atau nanoreaktor nanoreaktor untuk membentukan nanopartikel sehingga kita mendapatkan nanopartikel yang aktif dan bentuknya sangat sekil tadi kuantum dok tadi Pak sudah mengatakan bahwa makin sekil ukuran plastik maka sifatnya dia akan jauh berbeda dari yang bulk dan itu mungkin yang bisa lebih aktif untuk dia sebagai biomolekul untuk sensor bioimaging dan mungkin juga si antivirus lalu kemudian ada juga yang sudah melihat memang ternyata betul permukaan si grafen ini walaupun dia tanpa zat aktif yang antiviral dia bisa menyebabkan satu DNA yang isinya juga dia ada proteinnya disitu menjadi tidak aktif disini caranya memberikan label memberikan warna pada DNA tersebut lalu kemudian ternyata ketika sudah menempel pada grafen oxide itu warnanya dia hilang atau quenching nah juga bahwa memang terjadi penempelan seperti ini dan juga misalnya inhibisi pada virus yang lain virus corona untuk manusia prinsipnya adalah bahwa si grafen itu dia apa namanya dimodifikasi diberikan aktif agent lalu kemudian dia akan menangkap target cell virus tadi sehingga dia tidak bisa bereplikasi misalnya seperti itu atau bisa juga secara fotokatalis dimana si grafen ini kemudian diberikan zat yang bisa berkifat fotokatalis seperti AGO ataupun TIO2 ZNO sehingga dia bisa menyebabkan menghasilkan reaktif oxygen spesies dan menyebabkan virus-virus itu dia rusak proteinnya dan ini juga akan lihat ke depannya bahwa memang saat ini kita fokus ke COVID-19 SARS-CoV itu dia virus yang punya envelope jadi disini kita lihat kalau virus dengan envelope malah untuk si grafen dia tidak dia akan rusak structure of lipid membrane sedangkan kalau hanya grafen saja dia kalau yang tidak berenvelop tidak beramplop dia aman-an-an saja dia semudah lepas karena itu penggunaan penambahan AG di permukaan grafen akan signifikan apa ketika disini dia rusak kemudian dia terikat kalau untuk yang punya apa namanya untuk yang virus yang beramplop seperti SARS-CoV ini tapi kalaupun misalnya kedepan kita ada virus yang lain yang terlihat tidak beramplop maka ketika TAAG dia masih aman karena dia akan mengikat virus tersebut maaf waktunya 2 menit lagi oke dan yang terakhir adalah tentang MOV nah disini MOV itu mirip sangat mirip dengan zeolip tetapi linker ataupun kerangkanya dibuat gabungan antara logam dengan senyau organis disini pun prinsipnya sama dia akan merusak apa namanya envelope tadi nah lalu saya ingin mencari sedikit mengenai apa yang akan dikerjakan atau yang sedang on-going di lab kami bahwa ya kami akan mengadakan mencoba untuk membuat filter ya dari RNA ekstraksi kolom untuk ekstraksi RNA kenapa demikian karena kolom ini sangat dibutuhkan kita memang ada PCR test dimana PCR itu dia memerlukan dulu si RNA-nya di ekstraksi baru kemudian bisa dimasukkan ke dalam PCR prinsipnya ternyata dia cukup sederhana bahwa memang interaksi dari celika yang kemudian dimodifikasi dengan moton positif dan dia akan menangkap bagian negatif ataupun karboksilat dari si RNA dan juga selain itu juga yang dilakukan adalah ingin membuat AG ataupun DNO bentonit dan polimer yang nanti akan dipakai digunakan untuk coating pada masker ataupun pada hasmat atau APD demikian yang bisa disampaikan bahwa ya material apa namanya anorganic berpori tadi mempunyai peluang dengan segala keunikannya gitu ya untuk membantu mencegah penyebaran virus corona atau covid sainting ini demikian terima kasih saya saya silahkan kembali kepada Pak Moderator terima kasih atas pengaparan Ibu Dr. Yuni Chris Yuning Sikris di dimana beliau mengenai bahan anorganic untuk membantu dengan virus corona sebaik kelanjutan daripada penelitian fisika yang dilakukan Pak Cuk di dalam penelitian jadi dalam penelitian Ibu Yuni ini dijelaskan bahwa material anorganic berpori ini telah banyak paper yang telah ditulis namun memang belum banyak yang menulis tentang pencegahan virus corona melalui material anorganic berpori jadi dengan ciri-ciri virus yang memiliki membran ini atau envelope jadi artinya bagaimana kita tujuannya merusak untuk virus ini layernya sehingga dapat membantu menahan daripada pencegahannya seperti itu seperti diketahui bahwa virus ini mempunyai keluarga juga yang namanya SARS MERS yang berkembang di Timur Tengah kemarin-kemarin sehingga kita harus lakukan pencegahannya kemudian juga dalam memilih material kita juga harus melakukan prinsip bagaimana material ini harus aman dari lingkungan kemudian juga tidak berbahaya bagi tubuh kita sehingga bagaimana kita mengambil material berpori maka yang dilakukan oleh Bu Yuni ini material berpori didapat dilakukan dalam empat macam yang pertama adalah tentang bentonit yang kedua adalah dari zeolit yang berasal dari alam kedua ini serta yang secara buatannya itu berupa grafin dan metal untuk bentonit ini merupakan yang tadi setelah dibahas Bu Yuni yaitu mengenai bentonit atau clay tanah lempung yang mempunyai bentuk daun berpori besar sehingga dengan kemampuan superkation bahannya juga tidak mahal selama ini telah dipakai juga oleh manusia untuk obat anti sakit perut sehingga ada beberapa pendekatan-pendekatan di dalam ini terhadap bentonit kemudian yang kedua mengenai zeolite artinya ini bahan yang paling lengkap secara berpori juga dapet juga zeolite ini selama ini juga dilakukan untuk melumpuhkan virus herpes bagi manusia jadi bagaimana zeolite ini bisa melakukan membunuh atau merusak daripada membran tadi selanjutnya adalah tentang karbon material karbon material yaitu berupa grapen dari sebagian nanopartikel dengan prinsip yaitu yang dapat dimodifikasi sehingga akan menangkap agenselnya sehingga agenselnya itu tidak akan beraktifasi yang terakhir dari dipenjelaskan mengenai metal organik yaitu gabungan senyawa organik dengan prinsip merusak amplop yang tadi sama seperti grapen kemudian yang telah dikerjakan di dalam laboratorium Bu Yuni itu sekarang ini yaitu membuat filter dari RNA untuk membantu proses tes swab ya Bu Yuni bagaimana melakukan tes PCR BCR dilakukan bagi manusia dengan prinsip RNA ekstraksi juga yang kedua ingin melakukan membuat bentonet polimer jadi yang akan nanti ditempel atau disematkan atau ditempelkan di dalam masker yang mudah-mudahan dapat ini juga mencegah daripada virus corona yang lakukan jadi demikian untuk paparan yang kedua dari Dr. Yuni Krishnandi kami ucapkan terima kasih kemudian juga tidak kalah menarik juga untuk pembicara ketiga yang siap-siap berpresentasi yaitu tentang predicting the effectiveness of early detection and physical distancing on the COVID-19 eradication program the case tadi in Jakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Dipo Aldilah dalam ini dari Departemen Matematika FMI PAUI untuk Pak Dipo apa sudah menyiapkan diri untuk bahan presentasinya Pak Dipo baik harap ditampilkan CV-nya terlebih dahulu saya bacakan sudah kelihatan Pak sudah baik Dr. Dipo Aldilah dengan status sekarang adalah dosen di Departemen Matematika Indonesia dengan alamat email aldiladipo at sci. e. ui. ac. id kemudian juga riset beliau mengenai Matematika Epidemiologi serta optimal control pendidikan yang dirai Pak Dipo yaitu S1 beliau dari Universitas Tadul Lako S2 dan S3 beliau ada di bidang Matematika di Institut Teknologi Bandung kemudian sebagai experience sejak tahun 2012 beliau itu member daripada Indonesian Biomatematika Society tahun 2015 sampai dengan sekarang beliau menjadi dosen di Indonesia Departemen Matematika dan tahun 2016 sampai dengan sekarang beliau sebagai reviewer on S4 and Springer Journal jadi beliau ini kawakan reviewer journal kemudian juga publikasi publikasi yang dilakukan beliau ini dari sejak tahun 2018 sampai dengan 2020 itu sudah melakukan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penyakit seperti itu seperti di tahun 2020 jadi studi beliau tentang ada publikasinya Mathematika Study on Spread on COVID-19 Considering Social Distancing and Rapid Assessment di kasus Jakarta kemudian tahun 2020 juga mengenai tulisannya adalah Cost Effectiveness Analysis and Backward Bifurcation Analysis on COVID-19 Transmission Model Considering Direct and Indirect Transmission kemudian juga tahun 2019 Pak Dipo juga melakukan penulisan juga tentang Population Dynamic Model Mosquito Born Disease Transmission jadi focusing on Mosquito Based Distribution and Mosquito Repelling Use Serta di tahun 2018 beliau telah melakukan penelitian mengenai MERS Best Disease Control Statue and Optimal Control Problem Tanpa berpanjang lebar Bapak Dipo akan dipersilakan melakukan presentasi antara 15 sampai 20 menit kepada Bapak Dipo Aldila kami persilakan Baik Terima kasih Patito atas pembukaannya Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing keilmuan khususnya tentang COVID-19 riset yang sedang kami lakukan masih sampai sekarang Jadi dalam kesempatan kali ini judul dari topik yang saya sampaikan adalah terkait dengan bagaimana bagaimana model matematika bisa diterapkan khususnya dalam memahami efek dari early detection dan visual distancing dalam penyebaran COVID-19 khususnya kami melakukan studi kasusnya ini di Jakarta sebelumnya izinkan saya untuk share bahwa penelitian ini dilaksanakan di Departemen Matematika khususnya Mathematical Epidemiology Research Group di sana ada saya kemudian ada Dr. Hengki Tasman dan Bevina Hand dari PhD berikut adalah beberapa kolega kami baik dari Indonesia maupun dari luar negeri baik berbeda dengan peneliti pembicara yang sebelumnya dalam talk kali ini saya akan mencoba menyampaikan lebih kepada bercerita tentang insiden yang ada di lapangan dan bagaimana matematik bisa berkontribusi di sana seperti yang kita tahu COVID-19 itu pertama kali dideteksi di China akhir tahun 2019 dan sesungguhnya virus ini tidak benar-benar baru karena induknya juga masih satu garis dengan penyebab SARS di tahun 2002 sampai hari ini belum ada vaksin yang bisa dijual bebas untuk digunakan sebagai pencegahan dari COVID-19 bahkan treatmentnya pun juga belum spesifik penyakit ini disebarkan itu bisa dari dua arah baik itu yang dikenal dengan direct spread ini karena ketika seorang yang terinfeksi itu batuk bersin ataupun berbicara kemudian dropletnya itu sampai kepada lawan bicaranya kemudian ada juga lewat indirect spread ini dikarenakan karena orang yang terinfeksi bersin kemudian dropletnya itu tertinggal pada permukaan suatu benda yang nantinya akan disentuh oleh orang yang sehat nah penyakit ini cukup mengebohkan dunia karena WHO mengatakan bahwa setiap satu orang yang terinfeksi COVID-19 dia mampu menyebarkan infeksinya tersebut ke dua sampai tiga orang lainnya dan menurut data WHO dari semua kasus yang telah terlaporkan hingga hari ini kalau saya tidak salah sekitar 20 juta kasus itu hanya 20 sampai 30 persen kasus yang di rumah sakitkan sisanya itu adalah diminta untuk melakukan isolasi diri kemudian dari 20 sampai 30 persen kasus ini hanya 4 persen yang mengalami severe illness antara lain adalah pneumonia kesulitan bernafas dan lain sebagainya baik kita lihat disini ini ini adalah update dari kasus COVID-19 maaf disini adalah update terakhirnya itu 9 Agustus 2020 pagi tadi saya cek total kasus di dunia itu sudah mencapai 20 juta kasus lebih yang paling tertinggi itu adalah di Amerika Serikat disini di Amerika Serikat dan Indonesia ada di mana kita ada di posisi 23 dengan jumlah kasus per 9 Agustus total aktif kasus yang positif adalah lebih dari 125.000 kasus dan dapat kita lihat bahwa baik di data dunia maupun data di Indonesia kedua-duanya menunjukkan tren yang masih meningkat secara eksponensial belum ada ciri-ciri atau kecenderungan bahwa kasus hariannya itu akan menurun mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera menurun nah bagaimana dengan di Jakarta pertanggal 9 Agustus 2020 kasus terkonfirmasi total di Jakarta adalah sekitar 25.000 kasus artinya hampir 20% atau lebih kasus yang ada di Indonesia itu ada di Jakarta dari 25.000 kasus ini 16.000 kasus telah dinyatakan sembuh ada sekitar 900 lebih kasus dinyatakan meninggal oleh karena itu hari ini kasus aktifnya itu ada sekitar 8.000-an kasus namun hanya 2.400 yang dirawat di rumah sakit sisanya diminta untuk melakukan isolasi mandiri berbagai hal telah dilakukan oleh pemerintah Jakarta khususnya untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 antara lain itu adalah dengan menggalakkan rapid test kemudian kampanye untuk penggunaan masker kesehatan karena saat ini kampanye ini bukan hanya untuk kepada orang sakit yang menggunakan masker tapi semua orang disarankan untuk menggunakan masker kemudian ada intervensi juga dari pemerintah physical distancing kalau di Jakarta kita sebutnya dengan PSBB kemudian ada juga kampanye hidup sehat ya sering kita dengar bagaimana untuk selalu membiasakan hidup sehat mencuci tangan dan lain sebagainya dan yang mungkin tidak terlalu terekspos adalah upaya pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan jumlah kapasitas rumah sakit di Jakarta nah model matematik sesungguhnya telah punya track record yang cukup panjang bagaimana penerapan model matematik ini diterapkan pada penyebaran penyakit dalam hal ini biasa dikenal dengan matematikal epidemiologi pertama kali model matematik diperkenalkan untuk penyebaran penyakit itu pada tahun 1927 oleh Kermak dan McKendrick idenya sangat sederhana idenya adalah membagi populasi manusia berdasarkan status kesehatannya entah itu lewat tes atau lewat perampilannya secara fisik di sini dia membagi populasinya menjadi populasi sehat atau susceptible populasi terinfeksi atau IT dan populasi yang sudah sembuh atau RT beberapa penyakit sangat mudah kita lihat perbedaannya contohnya adalah penyakit campak kita dengan sangat mudah melihat perbedaan orang yang terinfeksi orang yang sudah sembuh ataupun orang yang sedang sakit dari state of the art tersebut maka dibentuk sistem persamaan diferensial dan sistem persamaan diferensial ini kemudian dicari solusinya untuk mengetahui berapa jumlah orang sakit terinfeksi dan yang sudah sembuh untuk setiap waktunya jadi lebih kepada prediksi ke depan apa yang akan terjadi dari penelitian yang kami lakukan kami mencoba mempropos sebuah model baru yang sifatnya adalah untuk meng-capture tujuh faktor yang cukup penting ini antara lain adalah adanya kasus asimptomatik dan simptomatik dari COVID-19 artinya ada orang yang menunjukkan gejala ada yang tidak menunjukkan gejala dari penyakit COVID-19 kemudian adanya kasus terdeteksi dan yang tidak terdeteksi di lapangan adanya latency period latency period ini adalah masa inkubasi virus di tubuh manusia sebelum akhirnya dia mampu membuat orang tersebut sakit dan menunjukkan gejala kemudian kami juga mencoba mengakomodir adanya keterbatasan kapasitas di rumah sakit adanya intervensi rapid test self isolation dan PSBB atau physical distancing model yang kami bentuk itu diberikan sebagai berikut sederhananya disini kami mencoba melibatkan kelompok manusia yang sifatnya itu laten atau masih sudah terinfeksi tapi belum mampu menginfeksi orang lain biasanya disebut sebagai kelompok orang laten atau terekspos kemudian kami akomodir ada kasus asimptomatik atau orang-orang yang tidak menunjukkan gejala nah orang yang tidak menunjukkan gejala ini ada dua ada yang belum terdeteksi dan ada juga yang sudah terdeteksi oleh pemerintah kemudian ada kelompok orang-orang yang terinfeksi sifatnya simptomatik artinya menunjukkan gejala dan sudah di rumah sakit kan berikutnya ini adalah kami mengakomodir juga keterbatasan kapasitas dari rumah sakit untuk pelayanan COVID-19 ada intervensi rapid test dari pemerintah untuk mendeteksi kasus-kasus asimptomatik kemudian ada intervensi social distancing yang diberikan oleh pemerintah dan yang terakhir adalah efek dari karantina semua faktor ini kami coba ramu kemudian dikonstruksi modelnya sebagai berikut model yang terbentuk itu berdimensi 6 berdimensi 6 dan sistemnya adalah non-linear dari model tersebut kami mencoba analisa analisanya itu terkait beberapa faktor berikut ada 6 dan akan kami jelaskan lebih detail di slide berikutnya yang pertama adalah basic reproduction number basic reproduction number saya yakin kita semua sudah cukup sering mendengar ini sejak bulan Maret 2020 ini sangat sering disebut-sebut di media basic reproduction number namun sesungguhnya apa yang dimaksud basic reproduction number ide dari basic reproduction number adalah menggambarkan berapa banyak orang terinfeksi baru dikarenakan oleh satu orang yang terinfeksi pertama kali dalam suatu populasi ini adalah gambaran dari basic reproduction number dapat kita lihat disini bahwa penyakit COVID-19 ini berdasarkan estimasi dari WHO pada pertengahan bulan Februari R0 atau basic reproduction number itu bernilai 2, sekian artinya setiap satu orang terinfeksi mampu menghasilkan dua orang terinfeksi yang baru nah bandingkan dengan induknya SARS SARS itu tahun 2002 mampu memiliki R0 itu lebih besar lagi yaitu 3, sekian dan yang paling besar disini sebagai gambaran adalah misless atau campak memiliki R0 lebih dari 10 nah dari gambaran tersebut maka adalah sebuah hal yang wajar bahwa COVID-19 diharapkan bisa menghilang jika R0 bisa direduksi sampai kecil dari satu which is ini cukup sering disebut-sebut di media dan dari model yang telah kami bentuk R0 itu diberikan dari persamaan berikut saya tidak akan terlalu detail dengan persamaan ini tapi dapat kita lihat disini bahwa R0 yang telah terbentuk itu sifatnya linear dengan parameter yang kami lingkari disini adalah parameter beta parameter beta ini adalah parameter infection rate sifatnya menggambarkan beta ini menggambarkan seberapa cepat penyakit itu menyebar seberapa mudah dia menyebar antara satu orang ke orang yang lainnya nah karena beta bersifat linear terhadap R0 artinya apa kalau kita mereduksi beta sebesar X persen maka ekspektasi kita adalah R0 juga dapat direduksi sebesar X persen nah oleh karena itu mereduksi infection rate adalah hal yang cukup masuk akal untuk mereduksi R0 harapannya COVID-19 nanti bisa dihilangkan pertanyaannya bagaimana beta bisa direduksi banyak hal yang cukup populer yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai belahan dunia untuk mereduksi nilai beta ini antara lain melalui social distancing lockdown penggunaan medical mask isolation dan lain sebagainya nah kembali ke data yang ada di Jakarta berikut adalah data insiden yang ada di Jakarta per tanggal 3 Maret sampai dengan 10 Mei 2020 konten dari tol kali ini ini adalah paper yang sudah kami publish dan pada waktu itu data yang kami punya baru sampai dengan 10 Mei 2020 gambaran datanya adalah sebagai berikut dimana yang merah titik-titik ini adalah kasus insiden yang ada di lapangan dan yang garis solid atau yang garis putus-putus ini adalah hasil prediksi kami data yang ada di Jakarta dari tanggal 3 Maret sampai dengan 10 Mei itu sesungguhnya bisa dibagi menjadi dua daerah yang pertama adalah 3 Maret sampai dengan 10 April ini adalah ketika PSBB belum diterapkan dan setelah 10 April PSBB telah dilakukan dapat kita lihat di sini bahwa sebelum adanya tanpa adanya PSBB maka kita bisa membayangkan bahwa kasus itu akan terus meningkat secara eksponensial mengikuti garis yang putus-putus ini namun ketika PSBB dilakukan kita dapat mereduksi penyebarannya sehingga dia mengikuti garis solid ini yang jumlah kasus par harinya itu jauh lebih kecil R0 di Jakarta sebelum dilakukan PSBB itu adalah 1,75 artinya penyakit COVID-19 berpotensi menyebar dengan cukup cepat di Jakarta dan dengan adanya PSBB R0-nya dapat direduksi namun sayangnya menurut model yang kami terapkan R0-nya belum dapat direduksi sampai kecil dari 1 dalam hal ini masih 1,22 nah ada 2 kemungkinan ketika T menuju tak berhingga atau kita menunggu beberapa tahun ke depan ada 2 kemungkinan kondisi COVID-19 di lapangan kondisi yang kita harapkan adalah ini bahwa tidak ada penyakit COVID-19 lagi di lapangan dan menurut penelitian mengatakan bahwa penyakit ini akan hilang kalau R0-nya kecil dari 1 dan baru-baru ini WHO cukup memberikan kita sebuah keterkejutan bahwa mereka menyampaikan ada kemungkinan bahwa COVID-19 ini akan tetap selalu ada di lapangan COVID-19 ini kita harus berdamai bahwa dia tidak akan bisa menghilang betul-betul menghilang di lapangan nah statement itu sebenarnya identik dengan statement berikut bahwa ada kondisi yang lain yaitu COVID-19 endemic equilibrium dimana penyakitnya ini akan tetap muncul yang kemunculannya itu dikarenakan R0-nya lebih dari 1 dari 2 pernyataan di atas maka adalah sebuah hal yang wajar untuk menghilangkan penyakit COVID-19 di lapangan maka R0-nya harus kita reduksi semasif mungkin sampai R0 tersebut kecil dari 1 pertanyaannya apakah benar bahwa kalau R0 sudah kecil dari 1 penyakit COVID-19 akan hilang sayangnya jawabannya tidak selalu tidak selalu dari model yang telah kami bentuk sebenarnya pernyataan dari media yang mengatakan bahwa COVID-19 itu akan menghilang kalau R0-nya kecil dari 1 perhatikan disini sumbu X adalah R0 yang disini ini adalah R0 sama dengan 1 ketika R0-nya kecil dari 1 penyakitnya akan menghilang dan R0 lebih dari 1 penyakitnya akan tetap ada itu sebenarnya adalah forward bifurcation tapi bukan hanya itu kemungkinan yang terjadi ada kemungkinan yang lain dalam hal ini yang dikenal dengan backward bifurcation backward bifurcation menunjukkan bahwa meskipun R0 kecil dari 1 penyakit COVID-19 bisa tetap muncul pertanyaannya apa yang menyebabkan itu terjadi menurut penelitian yang telah kami lakukan backward bifurcation atau kemunculan penyakit meskipun R0 kecil dari 1 salah satu penyebabnya adalah kurangnya kapasitas rumah sakit kurangnya kapasitas untuk pelayanan di rumah sakit kecilnya jumlah medical staff untuk pelayanan pasien yang muncul di lapangan apa yang dilakukan pemerintah untuk menjaga-jaga agar supaya hal ini tidak terjadi well sudah cukup banyak yang dilakukan oleh pemerintah antara lain ini yang saya coba kutip dari beberapa portal berita bahwa pemerintah mencoba menambah jumlah kapasitas kapasitas rumah sakit dalam hal ini membuka beberapa rumah sakit atau menutup rumah sakit umum menjadikannya rumah sakit khusus COVID-19 dan perlu dicatat saat ini ada kecenderungan kurangnya kapasitas kenapa kita sedang menghadapi kasus pandemi yang lain yaitu kasus DBD yang sejak bulan April terus meningkat per 22 Juni ada 64 ribu kasus lebih kasus DBD itu ada di Indonesia hal ini tentu menjadi tantangan lagi untuk petugas-petugas kesehatan di lapangan nah berikut kami coba berikan analisa efek dari penggunaan rapid test yang telah diterapkan oleh pemerintah terkait dengan efektivitas dari physical distancing sumbu X sumbu X ini adalah parameter beta atau transmission rate dan sumbu Y ini adalah bilangan R0 nah garis yang warna hitam ini ini adalah nilai beta dari hasil estimasi kami untuk data Jakarta bahwa ketika R0 betanya sekian R0 itu adalah 1,75 dan untuk saat itu sebenarnya rapid test telah dilakukan oleh pemerintah rapid test yang dilakukan tersebut dapat membantu pemerintah untuk mereduksi infection rate nya itu agar R0 nya menjadi kecil dari 1 maka reduksi dari beta itu harus sebesar 42% jadi hampir setengahnya harus direduksi kalau pemerintah meningkatkan rapid test nya sebesar 50% maka transmission rate nya tidak perlu direduksi sangat besar cukup sampai 35% kalau bisa sampai 100% maka transmission rate nya itu dapat direduksi cukup sampai 28% apa artinya ini artinya adalah dengan peningkatan rapid test dari pemerintah harapan kita adalah pemerintah tidak perlu menerapkan PSBB yang terlalu ketat akibatnya apa kegiatan perekonomian dari masyarakat masih bisa tetap berjalan lancar namun harus tetap didampingi dengan rapid test yang masif nah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah setelah PSBB mulai dilonggarkan sesungguhnya jumlah orang yang di rapid test di Jakarta itu terus mengalami peningkatan lebih dari 5.000 orang dilakukan rapid test setiap harinya dengan kasus positif per hari itu terus meningkat namun masih kurang dari 1.000 orang sayangnya sayangnya dari persentase tersebut dari persentasenya sesungguhnya kasus positif ratenya itu masih kurang dari 10% hal ini mengindikasikan bahwa intervensi rapid test dari pemerintah kota Jakarta ini masih belum cukup tepat sasaran mengapa karena positif ratenya masih kecil dari 10% oleh karena itu perlu dilakukan studi lanjut terkait bagaimana agar intervensi rapid test ini bisa lebih tepat sasaran nah berikut adalah contoh simulasi namerik untuk jangka panjang yang kami lakukan garis yang putus-putus ini yang berwarna merah ini adalah kasus insiden COVID-19 kalau PSBB tidak diterapkan sama sekali dapat kita lihat bahwa jumlah kasus aktifnya pernah mencapai 400 ribu kasus ini tentu beban yang sangat berat bagi pemerintah namun jika PSBB terus diterapkan dengan ketat sayangnya sekarang sudah dilonggarkan kalau terus dijaga cukup ketat maka jumlah kasus harian jumlah kasus pada suatu puncak pandeminya itu tidak sampai 100 ribu kasus inilah yang dikenal dengan flattening the curve artinya dia mampu mereduksi puncak pandemi dan menunda terjadinya pandemi tersebut namun diantara keuntungan tersebut tentu ada kekurangannya bahwa kalau efek flattening the curve yang terjadi maka salah satu kekurangannya adalah situasi pandemi akan berjalan lebih panjang jadi situasi kita untuk hidup lebih normal lagi itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan situasi perekonomian juga akan cukup terganggu nah kemudian pemerintah mencoba oke perekonomian tidak bisa terlalu ditekan sehingga yang dilakukan adalah melakukan pelonggaran PSBB tapi dengan menerapkan rapid test yang terus ditingkatkan ini adalah contoh simulasi ketika PSBB terus dijaga terus dijaga maka puncak pandeminya itu adalah yang ditunjukkan oleh garis putus-putus ini ketika PSBB tidak dilakukan dengan peningkatan rapid test yang terjadi adalah ini dapat diperhatikan bahwa jumlah kasus tertinggi itu masih di atas 300 ribu kasus beban yang sangat besar untuk pemerintah tapi ketika rapid test ditingkatkan maka harapan kita adalah adanya penurunan puncak pandemi dalam hal ini bisa kurang dari 200 ribu kasus dan tentu ini bebannya memang masih cukup berat tapi setidaknya jauh lebih ringan daripada tanpa adanya peningkatan rapid test di lapangan maaf waktunya pak dua menit lagi baik terima kasih pak jadi intervensi PSBB harus kalau akan dilonggarkan harus dilakukan sebuah kompensasi kompensasinya adalah dalam bentuk peningkatan rapid test di lapangan berikut adalah kesimpulan yang kami sampaikan dan perlu dicatat bahwa model matematik itu jangan membuat kita untuk over confidence dalam prediksi jangka panjang mengapa kami tidak memberikan prediksi jangka panjang karena sesungguhnya pemerintah pun setiap saat terus mengevaluasi intervensi yang mereka lakukan evaluasi tersebut ketika kurang efektif maka kebijakan akan terus berubah sampai akhirnya COVID-19 benar-benar dapat direduksi sehingga model yang dibentuk oleh matematikawan juga harus terus dievaluasi nah berikut adalah beberapa future work yang sedang kami kerjakan itu antara lain mencoba mengakomodir beberapa fakta-fakta berikut yang pertama adalah intervensi medical mask bagaimana efektifnya mereka untuk mereduksi penyebaran COVID-19 kemudian vaksin yang seperti dijelaskan oleh Pak Dekan sebelumnya bahwa sekarang sedang dalam tahap uji coba kemarin saya lihat berita bahwa di Aikman Institute itu sedang mencoba untuk mentargetkan di awal 2021 bahwa vaksinnya sudah dapat dipasarkan mudah-mudahan bisa kemudian ada intervensi desinfektan yang diberikan kepada objek-objek yang kemungkinan akan membawa virus dan baru-baru ini dari salah satu portal berita mencoba menggambarkan bagaimana lonjakan kasus lonjakan kasus COVID-19 itu ternyata linear dengan peningkatan peningkatan aktivitas ekonomi baik itu di mal ataupun di pasar grosir dan juga peningkatan aktivitas di transportasi umum nah hal ini perlu pendalaman yang lebih lanjut saya rasa itu yang saya dapat sampaikan terima kasih banyak saya kembalikan ke Pak Tito silahkan Pak terima kasih atas penyampaian materi yang sangat baik dari Bapak Dokter Dipo Wadila yang mengetengahkan tema bagaimana model matematik ini dapat dilakukan sebagai menganalisis untuk penyebaran serta bagaimana mereduksi terjadinya virus Corona atau COVID-19 dari pemaparan Pak Dipo bahwa awalnya penelitian ini yang didukung ya sepenuhnya oleh peneliti baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang saling berkolaborasi seperti itu ya kemudian juga sebagai latar belakang beliau yaitu dari insiden lapangan yang telah ditemukan data-datanya yaitu berkaitan dengan SARS SARS-CoV-1 SARS-CoV-2 seperti itu ya kemudian juga melihat daripada bagaimana kemampuan virus ini melalui dropletnya seperti itu ya kemudian juga melihat daripada kasus di dunia bahkan yang terlihat juga bagaimana di Indonesia di Indonesia ini dengan melihat Jakarta jadi artinya Jakarta itu merepresentasikan daripada Indonesia dimana terdapat 25.000 kasus model-model atau usaha-usaha pemerintah DKI pun sudah melakukan menggalakan rapid test kemudian kampanye masker kesehatan sekarang bagaimana model matematika ini melalui matematika epidemiologi seperti itu ya yang sejak tahun 1927 ya telah melakukan permodelan untuk penyakit epidemiologi dengan mempropos model baru dengan tujuh faktor yaitu asimptomatik serta simptomatik artinya gejala atau tidak bergejala yang kedua adalah tentang terdeteksi atau tidak yang ketiga yaitu tentang masa inkubasi virus dan tubuh manusia yang keempat ada tentang keterbatasan sarana kesehatan yaitu rumah sakit yang kelima adalah intervensi rapid test yang keenam ada intervensi rapid test dan social distancing serta yang terakhir ada efek daripada karantina jadi artinya model yang diterapkan Pak Dipo ini atau grup Pak Dipo telah memperlihatkan model yang dapat memprediksi bagaimana kita dapat mereduksi melalui tadi persamaan-persamaan seperti itu dalam mereduksi artinya dalam hal ini beliau tadi mereduksi namanya R0 jadi kurang dari satu kemudian juga bagaimana nilai-nilai beta tadi jadi yang dilakukan melalui ini ya social distancing lockdown seperti itu kemudian juga bagaimana R0 ini tetap walaupun kurang dari satu namun tetap ada ternyata memang kurangnya fasilitas daripada rumah sakit medikal daripada staf rumah sakit bagaimana pemerintah menjaga atau menambah rumah sakit khusus untuk COVID-19 selain itu juga ada faktor lain ya di luar daripada ini yaitu terjadinya kasus DBD yang besar juga pada saat ini dimana isu perubahan iklim juga telah terjadi sehingga DBD juga besar sehingga daripada efek rapid test ini jadi artinya sangatlah harus dibantu dengan PSBB ya menurut Pak Dipos itu ya jadi artinya dengan PSBB yang ketat dan terus menerus maka kasus ini akan dapat isilahnya dipelankan ibaratnya perkembangannya seperti ini kemudian bagaimana intervensi PSBB ini juga jadi harus ada kompensasi yaitu rapid test yang masih seperti itu ya serta yang dilakukan dalam penelitian grup dari matematika yaitu Pak Dipo yaitu mereduksi bagaimana mereduksi COVID-19 ini melalui data-data kesehatan jadi yang sedang dilakukan seperti itu baik demikian singkat dari materi Pak Dipo yang bisa disampaikan untuk selanjutnya adalah kita menuju kepada tanya-jawab seperti itu akan kami bacakan seperti itu ya pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk baik dalam grup chat maupun WA seperti itu telah dilakukan penanya sebagai berikut yang pertama adalah untuk Bapak Doktor Cuk Imawan saya akan bacakan secara semuanya dulu baru nanti dipersilakan untuk menjawab pertanyaan untuk Pak Cuk Imawan yaitu apakah sudah ada kajian penggunaan nanopartikel secara in vivo seperti itu ya kemudian bagaimana dampak keberadaan logam tersebut di dalam tubuh sementara kita tahu bahwa logam memiliki dampak negatif terhadap tubuh pertanyaan dari M. Rofli gitu ya selanjutnya pertanyaan untuk Ibu Yuni Krishnandi saya ditayangkan Pak Tito maaf mungkin bisa dipersilakan untuk Pak Cuk langsung menjawab oh baik ya pertanyaan satu silakan Pak Cuk Imawan untuk menjawab baik terima kasih Pak Tito dan terima kasih kepada penanyaan dari M. Rofli di riset grup kami kami baru melakukan tes di laboratorium jadi bakterinya kita piangkan kemudian kita uji disitu jadi belum ada tes in vivo itu perlu kerjasama dengan orang-orang yang memang tertarik untuk memanfaatkan di bidang tersebutnya kemudian untuk bagaimana keberadaan logam tersebut di dalam tubuh seperti kita ketahui bahwa tubuh manusia sendiri sebetulnya juga butuh ion kalau nanopartikel berarti dia sudah membutuh ada logamnya dan sampai saat ini memang masih banyak studi yang dilakukan orang tetapi kalau kita lihat WHO sendiri sudah mempunyai daftar berapa batas maksimal yang diperbolehkan untuk logam atau logam oksida tertentu yang masih ditoleransi untuk bisa dikonsumsi sehingga kelihatannya tidak perlu banyak khawatir asal asal kita memenuhi syarat ambang batas dan produk-produk yang sudah menggunakan nanopartikel saat ini sudah banyak SNI sendiri sudah ada untuk produk nanopartikel kira-kira itu terima kasih silakan untuk pertanyaan selanjutnya untuk Pakco kembali yang kedua adalah kita sudah tahu banyak sekali nanopartikel seperti TiO2 perak emas mobidenum dan lainnya bermanfaat baik untuk lingkungan obat-obatan dan antibakteria pertanyaan kami adalah bagaimana kita bisa mendapatkan bakteri-bakteri terlebih lagi khususnya virus corona untuk kita ujikan pada nanopartikel yang telah kita sintesis juga berkaitan dengan penggunaan mikroorganism seperti bakteri dan virus apakah penelitian atau pengujian ini dilakukan pada laboratorium biosafety dengan level tertentu dari Pak Prof. Ridla Bakri silakan Pak terima kasih Pak Tito dan terima kasih kepada Prof. Ridla Bakri yang dari jauh mengikuti kegiatan ini dan saya lihat aktif sekali ya untuk menguji nanopartikel ini terhadap bakteri atau virus yang berbahaya otomatis kita harus mempunyai biosafety dengan level tertentu sesuai dengan aktivitas atau seberapa bahayanya bakteri atau virusnya sampai saat ini kita baru mampu mencoba karena keterbatasan laboratorium di FMIPA kita bekerjasama dengan laboratorium mikrobiologi di Departemen Biologi karena biosafety tidak apa namanya tidak level untuk menguji virus atau bakteri-bakteri yang sangat berbahaya maka kita tidak bakalan berani menguji itu yang saat ini kita usi baru sebatas E.coli Aureus seperti itu sehingga jika misalnya ada teman-teman atau pendengar yang mempunyai laboratorium dengan biosafety yang tinggi dan tertarik untuk menguji nanopartikel yang kita kembangkan bagaimana efek antimikrobanya maka dengan senang hati kita akan melakukan kerjasama baik terima kasih baik terima kasih pada Pak Cuk serta terima kasih pada para penanya selanjutnya adalah pertanyaan untuk Ibu Dr. Yuni Krisnandi pertanyaan pertama dari Bapak Antonio Subanhali yaitu pertama dengan adanya kekosongan antar partikel apakah bisa dipastikan material baru tersebut yang akan membunuh virus secara perlahan ditakutkan kekosongan itu justru akan menjadi pemicu bagi virus untuk berkembang biak yang lebih ganas lagi silakan Ibu Yuni menjawab terima kasih atas pertanyaannya terima kasih Pak Dito ini menarik untuk dilihat kekosongan antar partikel maksudnya pori-pori dari matriks material baru itu kemudian apakah karena membunuh virusnya secara sistematis dengan merusak envelope tadi mungkin kita harus ingat juga dari segi ukuran virusnya itu ukurannya lebih besar harusnya dari ukuran pori dari si apa namanya matriks tadi matriks material berporinya sehingga apa namanya tadi kan dropbacknya saja dia lebih kecil dari 5 mikron tapi masih bisa dilihat virus itu oleh microscope jadi yang kita harapkan adalah dia secara sistematis maka si virus bisa di berinteraksi dengan banyak ruang banyak set aktif pada matrik tersebut kondisinya jadi tidak menyenangkan bagi virus itu untuk dia bisa berkembang dan kenyataannya berdasarkan paper yang tadi saya coba sampaikan dalam waktu tertentu dengan dosis yang tepat dia bisa secara signifikan itu menurunkan jumlah dari virus yang dipaparkan pada permukaan dengan reaksi tadi secara signifikan ya seperti itu Pak terima kasih terima kasih Bu Yuni untuk yang selanjutnya adalah Pernanya yaitu Bapak Rifki Almusaw Iraf Sanjani apakah ketika material ekstraksi dari grapene plus AG ini diuji coba ke sampel virus misalnya apakah akan ada akibat tambahan dari lingkungan sekitarnya misalnya sel-sel tubuh di sekitar silakan baik ini mungkin ya uji ini harus memang harus cek secara funksivo ya tapi memang kalau target awal dari kalau misalnya pengembangan penelitian ini adalah komposit ini antara grapene AG ini tidak dikonsumsi ke dalam tubuh jadi berinfeksi langsung dalam tubuh seperti itu walaupun kemudian dia berinteraksi maka grapene itu dia karbon mungkin kita juga pernah mengkonsumsi kalau sakit perut mungkin karbon aktif ya norit misalnya karbon itu dia biokompatibel dan tidak berbahaya bagi tubuh dia bisa keluar semikian rupa dan AG tadi juga Pak sudah mengatakan bahwa ya toksistas ini terhadap virus tapi dia apa namanya cukup biokompatibel gitu ya dengan sel-sel yang ada di manusia tapi memang untuk ini harus ada studi terus ya apa namanya sampai dia ke infivo tapi target kami adalah bagaimana kalau kita membuat material yang anti virus itu untuk dipakai di luar tubuh jadi mencegah dia jangan sampai masuk ke dalam tubuh itu yang lebih visible bagi kami sama dengan Pak Cu karena perlu BSL level 3 ya untuk bisa tradivirus ya di MIPA belum ada di FK saja mikrobiologinya baru BSL 2 jadi sampai ke DENU saja kita harus pergi ke EGMAN ataupun ke LIPI untuk melakukan hal tersebut terima kasih Pak baik terima kasih Ibu Yuni untuk selanjutnya pertanyaan apakah masih ada dari admin masih ada Pak sebentar sedang loading baik selanjutnya adalah pertanyaan untuk Bapak Dr. Dipo Adila bisa di slide dulu pertanyaannya adalah di lapangan terdapat kasus di mana rapid test hasilnya negatif tetapi beberapa hari kemudian yang bersangkutan dinyatakan positif apakah efek dari rapid test itu signifikan bagaimana matematika memandang hasil rapid test yang tidak konsisten ini mungkinkah probability ketidakakuratan rapid test menjadi faktor tambahan dalam permodelan otomatika untuk memetakan prediksi tingkat penurunan COVID-19 Indonesia dengan penanya Ibu Utami Widyaswari silakan Pak Dipo baik terima kasih Pak Tito jadi terima kasih juga Bu Utami jadi pertanyaan tadi cukup menarik bahwa rapid test ternyata memberikan hasil yang negatif namun beberapa hari kemudian ternyata dia dinyatakan positif ada dua kemungkinan kemungkinan yang pertama yang terjadi adalah rapid testnya dilakukan pada orang tersebut tapi orang tersebut sedang dalam tahap laten kalau di model kami tadi digambarkan dengan variable E bahwa dia sudah terinfeksi tinggal menunggu waktu untuk mampu menyebarkan penyakitnya tapi pada waktu dia sedang dites dia belum dapat dideteksi oleh rapid test itu salah satu kekurangan dari rapid test bahwa memang tingkat akurasinya cukup rendah makanya ada beberapa tes selanjutnya yang disarankan untuk dilakukan sampai akhirnya dapat pernyataan di kasus positifnya nah masalah ketidak konsistenan ini memasukkan probability ketidak akuratan tentu bisa dimasukkan ke dalam model namun tentu ini akan menambah kompleksitas dari model yang terbentuk makin banyak faktor yang dimasukkan ke dalam model makin kompleks modelnya dan pada akhirnya kita hanya akan bergantung pada pendekatan simulasi namrik nah simulasi namrik kita tidak bisa menjadikan sebagai sebuah dasar pengambilan keputusan karena sifatnya betul-betul bergantung pada nilai parameter yang digunakan jadi kalau probability ketidak akuratan rapid test ini mau dilibatkan di dalam model tentu harus ada kompromi terhadap kompleksitas model yang akan dibentuk nantinya terima kasih Pak Dito terima kasih Pak Dipo ada pertanyaan setelah ini pertanyaan itu dari Bapak Kustiwan Kamarga yaitu berdasarkan model Pak Dipo bagaimana cara yang lebih efektif untuk menyeimbangkan antara kepentingan faktor kesehatan dan faktor ekonomi silahkan Pak Dipo Terima kasih pertanyaannya Pak Kustiwan Ini pertanyaan yang sangat menarik dan betul-betul menjadi sebuah bahan diskusi bukan hanya kita sebagai orang-orang yang bekerja di ilmu pengetahuan tapi juga teman-teman dari bidang ekonomi politikus dan lain sebagainya sebenarnya pemerintah kita lebih mementingkan yang mana mementingkan kesehatan warganya atau faktor ekonominya dua-duanya sangat penting jadi kalau saya pribadi kalau saya pribadi keduanya harus tetap berimbang keduanya harus tetap berimbang karena hanya mementingkan kesehatan itu cukup bagus pada waktu PSBB diperlakukan secara ketat tapi kita tahu perekonomian kita langsung jatuh signifikan ketika PSBB dilonggarkan ekonomi bangkit kembali tapi terjadi kasus lonjakan nah model matematik berusaha untuk mencari posisi yang seimbang antara pelonggaran PSBB yang paling efisien dan pelonggaran tersebut tidak menimbulkan lonjakan pasti akan terjadi tapi harapan kita lonjakannya tidak terlalu signifikan sehingga petugas kesehatan di lapangan masih tetap mampu mengakomodir peningkatan kasus tersebut jadi kalau saya ditanya pribadi cara yang lebih efektif menyeimbangkannya tentu pelonggaran PSBB dilakukan tapi intervensi pendamping dalam hal ini rapid test penggunaan masker kesehatan itu harus terus digalakan karena pada kenyataannya di lapangan kita cukup mudah melihat bahwa masih banyak warga kita masyarakat di luar sana yang sepertinya tidak terlalu peduli dengan COVID-19 karena menurut mereka bahwa penyakit ini tidak terlalu mematikan hal itu benar tapi sangat mematikan untuk orang-orang yang punya riwayat kasus khususnya riwayat-riwayat kasus infeksi yang cukup berat seperti paru-paru jantung dan lain sebagainya saya rasa itu dari saya Patito terima kasih baik terima kasih atas jawaban serta pertanyaan dari bidang matematika seperti itu dengan berakhirnya pertanyaan Pak Dipo ini maka berakhir pula jadi artinya apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan melalui WA yang akan ditayangkan di grup kami ucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara yang ada yaitu Bapak Dr. Cuk Imawan Ibu Dr. Yuni Krishnandi serta Bapak Dr. Dipo Aldila semoga penelitian-penelitian di bidang sains dan matematika ini akan berupaya untuk bagaimana memperlambat serta bagaimana membunuh virus corona ini demikian materi ataupun sesi presentasi serta tanya-jawab untuk itu saya selaku moderator mengucapkan terima kasih besar-besarnya atas kesedihan waktu dari para pembicara serta dari para hadirin yang telah hadir dalam seminar webinar ini terima kasih saya tutup dan saya kembalikan kepada WMC Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dr. Tito demikian seluruh rangkaian acara Mipatalk seri 9 ini telah selesai diselenggarakan untuk e-sertifikat akan kami kirimkan kepada peserta yang telah mendaftar dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Mipatalk melalui aplikasi Zoom sampai selesai terima kasih kembali kami ucapkan kepada para narasumber moderator para pimpinan dan para peserta atas partisipasinya pada acara hari ini acara ini juga dapat disaksikan ulang melalui kanal youtube FMI PAUI Oficial sampai jumpa lagi pada acara Mipatalk seri 9 Wabilahi Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Wabarakatuh upwards Terima sem beri sektor me sem beri nahi hann следup �